Intro Halo Selamat pagi Kita ketemu lagi di Kebaktian Anak pada pagi hari ini Iya bener Walaupun secara online Kita tetap seminggu ya Kak Bila Kita tetap semangat Bagi muci dan mulia kama Tuhan Amin Bagaimana kabar Kak Bila hari ini? Puji Tuhan sehat Kak Dian gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat juga Adik-adik gimana kabarnya? Sehat Puji Tuhan Mari Kak Bila kita bersama-sama menguji Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Karena kita semua sehat dan diberkati oleh Tuhan Selamat pagi Haleluya 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 Puji Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Kita tangan Kita tangan Untuk mata Pembangun Pagi hari Pagi hari Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan senantiasa Pemberkati kami Dalam hidup Dan kehidupan kami Tuhan Yesus Saat ini Kami siap Memuji Nama Tuhan Mendengarkan Firman Tuhan Firman Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap Amin Setelah kita berdoa Tadi Kita akan memuji Ternyata Nama Tuhan Dalam suka Kita harus tetap Tersenyum Bahkan dalam Kita pun Juga harus tetap Tersenyum Mari kita bersama-sama Memuji Nama Tuhan Dalam suka Ya kak Terima kasih Tuhan Dalam suka Nama Tuhan Kau kan Tetap Tersenyum Di Allah Dibera Kau kan Tetap Tersenyum Karena Kau tahu Tuhan Yesus Sertaku Apapun Terjadi Kau kan Tetap Tersenyum Apabila Kita akan Mendengarkan Firman Tuhan Mari kita bersama-sama Memuji Persehatkan diri Kita mau Bertumbuh Kalau berdua kita harus sampai ini setia untuk baca firman Tuhan baca kitab suci dan berdoa setiap hari mari kita bersama-sama muci Tuhan baca kitab suci doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mau kalau mau kalau mau baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mau kalau mau Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Miss Clara akan bercerita tentang Bapak Paulus dan juga Bapak Silas Teman-teman masih ingat Bapak Paulus dan Bapak Silas? Ini adalah Bapak Paulus dan ini Bapak Silas Mereka berdua senang untuk melakukan firman Tuhan dan juga menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang Mereka berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lainnya untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang Suatu hari mereka berada di kota Filipi Di sana mereka pun menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang Banyak orang menyukai firman Tuhan yang mereka sampaikan Bapak Paulus dan Bapak Silas menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Yesus itu mau menyembuhkan orang yang sakit Mau mengusir orang yang kerasukan roh jahat Mau mengajar dengan lembut Dan Bapak Paulus dan Bapak Silas pun menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Paulus dan Bapak Silas suka mengatakan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus Banyak orang menjadi senang dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas Tapi ternyata ada juga orang yang tidak suka dengan apa yang mereka lakukan teman-teman Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas itu salah Mereka menceritakan kabar yang tidak benar Nah Bapak Paulus dan Bapak Silas tetap melakukan kebenaran firman Tuhan Tetapi ada orang-orang yang tidak suka Mereka marah dan juga berusaha untuk melakukan yang jahat kepada Bapak Paulus dan Bapak Silas Mereka menangkap Bapak Paulus dan Bapak Silas Apa yang terjadi selanjutnya teman-teman? Mereka membawa Bapak Paulus dan Bapak Silas untuk dibawa ke penguasa yang ada di kota Filipi Lalu setelah itu mereka meminta Bapak Paulus dan Bapak Silas untuk dihukum atau dimasukkan ke dalam penjara Nah ini Bapak Paulus dan Bapak Silas dibawa ke dalam penjara yang paling dalam Bapak Paulus dan Bapak Silas dimasukkan ke dalam penjara Di dalam penjara apa yang terjadi teman-teman? Apakah Bapak Paulus dan Bapak Silas menangis? Seperti itu Ternyata tidak Di dalam penjara Bapak Paulus dan Bapak Silas tetap memuji Tuhan Mereka selalu memuji dan meninggikan nama Tuhan Memuji Tuhan selalu mari kita puji dia Memuji Tuhan selalu mari kita puji dia Puji, puji, mari kita puji dia Nah mereka tidak bersedih hatinya walaupun dimasukkan ke dalam penjara Mereka tetap bersuka cita dan memuji Tuhan Pada suatu malam mereka sedang memuji Tuhan Tiba-tiba terjadi kempa bumi yang hebat Wah semuanya bergoyang teman-teman Wah tetapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata Pintu penjaranya terbuka Dan juga rantai dan belenggu yang mengikat kaki dan tangan Bapak Paulus dan Bapak Silas Terbuka teman-teman Wah luar biasa ya teman-teman Orang yang memuji Tuhan dan mengandalkan Tuhan Tuhan pasti menolong Seperti yang terjadi pada Bapak Paulus dan Bapak Silas Belenggu yang mengikat tangan dan kaki Bapak Paulus dan Bapak Silas terbuka Dahsyat ya teman-teman Tuhan Yesus Kalau kita mau memuji Tuhan Walaupun apapun kondisi kita Apapun kita sedang sedih Atau kita sedang gembira Kita tetap memuji Tuhan Pasti Tuhan akan menolong kita Tuhan suka kepada anak-anak yang suka memuji Tuhan Mari teman-teman jangan lupa Di dalam setiap kehidupan kita Kita memuji Tuhan Yuk kita mau berdoa bersama-sama Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu Yang sudah menolong kami mengerti bahwa Puji-pujian yang kami naikkan Itu membuat Tuhan bersuka cita dan tersenyum mendengarkannya Ajari kami di dalam setiap hidup kami Untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan Apapun kondisi kami Baik kami sedang sedih ataupun kami sedang bersuka cita Ajari kami untuk selalu memuji dan memuliakan namanya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah teman-teman Jangan lupa untuk selalu memuji Tuhan Tetap di rumah dan jaga kesehatan ya Sampai berjumpa di lain kesempatan Jangan lupa untuk selalu memuji Tuhan Yesus kami